untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe halo, selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai cara membersihkan file sampah dan file yang tidak digunakan lagi seperti temporary file caranya adalah kalian pergi ke file explore, localist shape, properties, dan detail disini kalian akan dibawa ke storage yang digunakan untuk melihat data penyimpanan yang ada di komputer kalian tentu saja pada start menu kalian juga bisa ketikan storage dan pergi ke bagian storage setting disini kalian bisa melihat berapa banyak video pada folder video temporary file disini jika kalian mengkliknya kalian bisa melihat berapa jumlah file yang ada di folder download delivery optimalization file thumbnail physical bin dan yang lainnya disini kenapa temporary file termasuk folder download kalian juga bisa melihat berapa banyak aplikasi disini kalian juga bisa memilih some more category sekarang bagaimana cara untuk membersihkannya kalian bisa memilih di bagian clean up recommendation disini yang direkomendasikan adalah folder download thumbnail dan resicle bin tentu saja jika ingin lebih banyak lagi kalian pilih pada bagian temporary file dan pilih yang kalian inginkan misalkan seperti ini disini kita sudah memilih semuanya sekarang kita pilih remove file sebelum itu sekarang kalian lihat thumbnail pada folder picture langsung terbuka jika kita menghapus remove file thumbnail maka seperti yang kalian lihat ketika kalian mengakses picture gambar thumbnail akan dibuat ulang sekarang kita refresh disini ukurannya hanya segini kita kembali remove file refresh sekarang disini pilihan thumbnail belum ada karena kita belum melihat thumbnail gambar tentu saja jika kita kembali mengakses picture refresh refresh pilihan thumbnail akan kembali ada kita sedai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih